Pahun 1599, Komandan Ekspedisi Belanda, Cornelis de Hartmann bersaudara, tiba di pelabuhan Ajeh. Pada awalnya, Sultan menerima de Hartmann, hingga de Hartmann bersaudara, yang tidak punya malu itu, menghina Sultan. Belanda yang sebelumnya sudah bertikai dengan Kesultanan Banten di Jawa Barat, memutuskan untuk menyerang Kerajaan Aceh. Kemala Hayati, memimpin pasukan Inong Bale, untuk menyambut kedatangan Belanda. Kejadian ini berujung dengan matinya Cornelis de Hartmann, dalam pertarungan satu lawan satu di atas dek kapal. Apakah yang lain sudah berangkat? Belum laksamana, kita yang pertama. Baik, mari kita beraksi ke laksamana. Saya datang atas nama Sultan Al-Adin Riayat Syah Said Al-Muqabil. Anda, Cornelius de Hartmann, telah melanggar hukum Kesultanan Aceh Darussalam. Itikat baik Sultan Anda balas dengan penyian atas. Saudara Anda, Federik de Hartmann, telah kami tahan. Saya tahu itu, ah. Hal itulah aku singgah di sini. Hei, siapa keberani menaiki kapalku, ha? Hei, siapa wanita itu? Dia malah hayati. Laksamana itu? Hahaha, sudah tidak ada laki-laki gadi Aceh, hingga Sultan mengirim perempuan menantang. Hah, tidak perlu laki-laki Aceh untuk menghadapi pengecut seperti kalian. Apa? Habisi mereka! Oh, Wampir! Oh, Wampir! Oh, Wampir! Oh, Wampir! Untuk menambah kekuatan armada laut pasca jatuhnya Malaka, Sultan Riayat Syah Al-Bukamil menunjuk malah hayati sebagai admiral pertama. Meskipun malah hayati seorang wanita, para mujahid dari seluruh negeri sangat menghormatinya. Malah hayati pun telah membuktikan dirinya sebagai komandan yang handal dalam pertempuran melawan Portugis dan Belanda. Abbas! Jawab, tuanku! Pergilah dan jemput ke malah hayati. Ada hal penting yang perlu aku sampaikan padanya. Jawab, tuanku! Sultan Al-Mukamil telah berusia senja saat dia berkuasa. Sebelumnya hampir 30 tahun, Aceh dalam keadaan tidak stabil, dikarenakan politik dalam negeri yang penuh intrik. Oleh sebab itu, Sultan Al-Mukamil mengambil sikap untuk mempersiapkan pemimpin Aceh masa depan. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daulat Sultan Aceh Darussalam, Alaaddin Dayadsyah Syahid Al-Mukamil, hamba menghadap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anakku ke malah hayati. Sudah ku dengar tindakanmu di laut Aceh terhadap para pembohongi. Dan, aku pun ingin memenuhi keinginanmu malah hayati. Apakah kau bersedia sahih demi kesultanan Aceh? Insya Allah, jihad membela agama dan rakyat Aceh dari ketidakadilan menjadi cita-cita kami semua. Bagus. Aku akan mengangkat malah hayati sebagai salah satu laksamana kerajaan Aceh. Apakah ada yang keberatan? Malah hayati, mendengarlah. Ada yang ingin aku sampaikan kepadamu. Daulat, contoh. Tahun 1600, armada Belanda dipimpin oleh Paulus Van Garden. Mereka merampok dan menenggelamkan kapal dagang Aceh yang dipenuhi oleh rempah-rempah. Pasca insiden ini, pada bulan Juni 1601, laksamana ke malah hayati menangkap ad viral Jakob Fennett saat berlayar di perairan Aceh. Setelah berbagai insiden penghadangan, ekspedisi angkatan Laut Belanda, Maurit Van Oren mengirim ad viral Lauren Baker dan Gera Keroi dengan membawa surat permohonan maaf kepada kesultanan Aceh. Laksamana, data intelijen mengatakan, empat buah kapal utusan Belanda sedang menuju kemari. Apa yang mereka inginkan untuk datang kemari? Perang? Mereka utusan dari Maurit Van Oren. Good God. Manfaatkan mereka atas pembajakan yang dilakukan Van Gerden. garlak semangat! Admiral, komisaris, silakan duduk. saya tahu maksud dari kedatangan Anda. Namun, satu hal yang harus Anda ketahui. Orang-orang Anda telah banyak melakukan pelanggaran hukum di perairan ini. Atas perbuatan mereka, maka kerajaan Anda lah yang harus bertanggung jawab. Pangeran Maurit sangat menyesalkan peristiwa itu. Dan untuk itu pula, kami datang menghadap ingin menyelesaikan masalah ini. Dan Pangeran Maurit pun berniat agar perdagangan terjalin baik dengan kerajaan Aceh. Dan Pangeran pun memohon untuk dapat membebaskan Federik de Hotman dari Tahanan. Hanya Sultan yang dapat memutuskan. Reputasi Laksamana Kemalahayami sebagai penjaga Kesultanan Aceh membuat Inggris lebih memilih menggunakan langkah diplomasi untuk dapat memasuki Selat Malata. Ratu Elizabeth I mengirim James Lancaster kepada Sultan Aceh. Hasil dari negosiasi tersebut, perjanjian pembukaan rute kapal dagang Inggris ke Jawa yang disusul dengan pembukaan kantor cabang Inggris di Banten. Kita dapat perintah dari Sultan bersihkan jalur laut mulai dari Teluk ini hingga Keserat Pelaka. Kepada Perlirat Tinggi Armada laksanakan tugas dengan baik. Ketelah Laksamana. Jutlimpa dan merah Insan ikut saya. Kita selesaikan masalah di Kesultanan. Seperti yang sudah kita rencanakan. Laksamana. Tidak lama kemudian armada besar Portugis di bawah pimpinan Martin Alfonso bertekad ingin membalaskan dendamnya kepada Sultan Almu Kamil dikarenakan telah menerima pesaingnya. Dua benteng pun direbut salah satunya di daerah Lebo. yang merupakan daerah penting bagi Kesultanan Aceh. Kapitan. Jut. Siapkan pasukan. Labukan semua armada. Turunkan jangkar. Rebut. Dan hancurkan benteng itu. Kita harus memberikan pelajaran kepada berat-ragar atin dan kemudian. Maaf. Eyep. Terang! 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 Dalam situasi yang sangat genting ini pula Intrik di dalam kesultanan Aceh pun memoncak Sultan Al-Mukamil dikhianati oleh putranya Laksamana Kemalahayati pun menyikapi keadaan ini Dengan meminta kepada Sultan Al-Mukamil Untuk melepaskan Dharma Wangsa Atau yang lebih dikenal dengan Sultan Iskandar Muda Pengawal, buka pintu besi ini Pintah Sultan agar membebaskan Pangeran Muda Menyolah Genia Bersiap laju pasukan Kita habiskan kapi bentuk ingat Tidak ada ampun bagi mereka Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Jangan lupa like, share dan subscribe! 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 Jangan lupa like, share dan subscribe!